Kalau kita tengok ya, memang base kepada, tadi saya ada interview dengan Astro ya, base kepada ranking itu memang secara overall kita punya RTG player. Bukan masalah kita, saya masih bisa bilang Perli dengan Tina, ya Perli ini satu minggu sebelum tournament ini, baru dia full ya dari dia punya problem back injury ya. Jadi memang kita harapkan ini dia bisa at least sampai final ya. Kalau memang kalau saya nampak Perli, Tina dia bisa lepas sampai final, saya rasa ada peluang lah, ya ada ini. Tapi untuk Aaron dengan Soeik, dengan Changjie, dengan Toi itu memang sangat, orang cakap kita harus terus terang lah, tak accept lah dengan khususnya semalam kita bisa lihat penampilan Aaron dengan Soeik itu sepatutnya bisa menang ya. First set sangat senang, second set itu memang macam orang tak ada fire lah, kita nampak lah, main smash juga macam orang tak ada niat untuk ambil poin, apa semua jadi nampak ini ya. Jadi, teman-teman saya duduk di belakang itu saya, saya bukan dia kalah sama Korea itu saya menyesal, tapi dia kalah akan kesilapan dia sendiri, kesilapan mereka sendiri. Berapa kali kita tengok di depan, depan net juga bola tinggi, macam selamba saja buat macam itu, bola di belakang smash juga tak, jadi ada apa sebenarnya itu saya tak tahu lah. Untuk Changjie dengan Toe memang kita nampak dari awal main first round sampai dia masuk di semifinal ini, ya di semifinal ini sangat teruk, ya sangat, sangat, kita tak bisa lihat itu kombination antara satu teamworknya itu, khususnya Toi Wei depannya itu yang biasa bisa, bisa kontrol depannya, tapi hari ini macam semua itu tak jadi. Jadi, ini yang sebelum Olimpik ini saya harapkan player ini harus realize apa yang dia harus buat, ya. Karena kita tengok lah di Malaysia Master ini tak ada siapa-siapa, ya. Sepatutnya kalau kita lihat sebenarnya Aaron sama Soe Wei ini senang saja untuk menang title lah, ya. Terus Changjie dengan Toe sebenarnya juga dia punya peluang untuk champion juga besar, gitu kan, tapi itu lepas semua, gitu ya. Nah, untuk secara yang lain kita lihat, mereka Yaman, mereka Iwan, memang lawan Hijiting sudah ini, tapi kurang begitu ada satu keberanian untuk mengambil desisi, untuk mengambil poin atau apa, ya. Kalau untuk Roy dengan Arief, kita bisa nampak, ya, mereka punya road sampai ke semifinal ini, mereka selalu menang kepada lawan-lawan di atas mereka, ya. Jadi, sebenarnya performance mereka dua ini, saya bisa bilang kalau kita rate, ya, oke, mungkin orang cakap dia kalah semifinal. Tapi dia lihat dari dia backup yang naik, yang 500 ini, ya, terus dia bisa sampai semifinal mengalahkan seeded 4, mengalahkan seeded 6. Sekarang hampir lah, take itu 3 set dengan second seed, ya. Kalau saya bisa rate mereka antara poin bisa 9 dan out 10 lah. Dari ini, saya harap ini mereka tak besar kepala, bisa lebih baik lagi ke depan lah.